Polisi menangkap seorang warga negara asing asal Papua, Nugini, berinisial RM atas kepemilikan senjata api rakitan dan dua putir amunisi. RM ditangkap pada Sabtu 24 Februari lalu di kawasan Pasar Hamadi, kota Jayapura, Papua. Kapel Resta Jayapura Kombespol Victor D. Magbon pada Sabtu 30 Maret 2024 mengungkap senjata api itu diperoleh RM dari hasil barter dengan narkotika jenis ganja senilai 30 juta rupiah dengan pelaku lainnya berinisial MLM. RM membeli senjata itu untuk kembali dijual di Papua, Nugini senilai 70 juta rupiah. Victor menyebut, RM merupakan pengedar narkotika jenis ganja yang memang kerap masuk ke Jayapura. Menurut Victor, RM bertemu dan bertransaksi dengan MLM di Jayapura pada 20 Februari 2024. MLM sendiri kini telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Di lain sisi kini pihak kepolisian masih akan melakukan uji balistik untuk memastikan apakah senjata api tersebut mematikan. Ya tentunya kalau ini sedang diuji balistik dulu ya, terkait dengan kemampuan senjata ini apakah bisa mematikan atau cuma hanya melembuhkan. Ya kalau dibilang dia sekarang statusnya memiliki ya, karena telah ditemukan kepada yang bersagutan senjata api. Ya walaupun memang dari keterangan dia menukar dengan si jenis ganja. Akibat perbuatannya, RM dicerat dengan pasal 1 ayat 1 UU nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Terima kasih telah menonton!